Saya terkait dengan fluktuasi nilai tukar yang mungkin disebabkan karena meluasnya konflik di Timur Tengah ini. Anda lihat seperti apa dampaknya ke pasar keuangan kita dalam waktu dekat? Ya, seperti kita lihat kan memang selama permasa selalu ketika ada konflik itu nilai tukar US Dollar akan menguat dan indeks US Dollar sendiri bukan hanya kepada Indonesia ya tetapi juga kepada berbagai negara-negara dan juga mata uang lainnya sudah meningkat, sudah meningkat sekitar 1% sejak beberapa, sejak bottomnya, sejak paling di bawah beberapa waktu yang lalu. dan ini kemungkinan akan berlanjut terus sehingga tentunya akan berdampak juga terhadap berbagai kebijakan-kebijakan atau pasar uang di Indonesia. Saya sendiri bukan dari pasar keuangan tetapi biasanya kalau pasar keuangan itu, kalau terjadi konflik seperti ini, investor akan mencari safe haven, tempat-tempat yang paling aman dan mungkin emerging markets bukanlah tempat yang dianggap lebih aman. Jadi akan terjadi kapital, kemungkinan akan terjadi kapital outflow yang tentunya akan berpengaruh juga kepada pasar keuangan di Indonesia seperti bursa saham dan juga pasar keuangan yang lainnya. Nah ini yang tentunya harus diantisipasi oleh berbagai otoritas keuangan Indonesia termasuk juga Bank Indonesia yang perlu kembali melihat kapan misalnya diperlukan berbagai intervensi yang ada. Kemarin ini kan baru saja suku bunga diturunkan tetapi apakah perlu diturunkan kembali atau tidak tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dengan memasukkan berbagai isu geopolitik kali ini di dalam konsiderasinya dan dalam pertimbangan-pertimbangannya. Baik, harapan Anda sendiri apakah Bank Indonesia akan menurunkan lagi suku bunganya terutama terkait dengan geopolitik ini, Pak Yose? Bukan harapan saya ya, tetapi mungkin kemungkinan penurunan ini memang kelihatannya semakin kecil dengan adanya berbagai isu-isu geopolitik yang semakin mengancam perekonomian dunia ini. Karena tentunya stabilitas perlu dipertahankan terlebih dahulu di dalam kondisi yang semakin tidak menentu seperti sekarang. Baik, bagaimana dari segi sektor real, antisipasi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kalau dari sektor real saya mungkin lebih menekankan antisipasi dari para pemain ataupun dari pihak dari sektor swasta itu sendiri ya. Tentunya dengan berbagai kondisi yang seperti sekarang ini, pihak swasta ataupun juga para pengusaha itu harus menjadi lebih fleksibel dan lebih agile, terutama ketika mencoba melihat supply yang diperlukan ataupun juga berbagai kebutuhan-kebutuhan di dalam proses produksi. Seperti tadi kita sudah bahas, ada kemungkinan yang namanya rantai pasok, supply chain itu akan terganggu dengan berbagai isu-isu entah itu dari sisi logistiknya ataupun juga kemarin misalnya karena adanya serangan melalui pager kita juga melihat pentingnya adanya celah-celah di dalam keamanan rantai pasok itu sendiri. Jadi berbagai hal tersebut memerlukan tindakan yang lebih banyak dari sisi dunia usaha untuk bisa melihat rantai pasok alternatif ataupun juga tempat-tempat untuk pasokan-pasokan yang alternatif dari proses produksi mereka. Baik, kita berhenti lagi ke Pak Beni. Pak Beni tadi disampaikan Pak Yose, antisipasi ini mungkin lebih banyak harus dilakukan oleh pengusaha swasta. Tapi seperti apa harapan Anda, antisipasi yang mungkin bisa dilakukan juga oleh pemerintah untuk sektor real? Harapan saya dari pemerintah, ini saja. Jangan bikin peraturan baru, karena peraturan sudah terlalu banyak. Jadi kita kasihlah kebebasan kita melakukan usaha-usaha, menyelamatkan usaha-usaha kita. Ini kan kita memperluas juga pasar yang tadinya nggak pernah kita lihat, yaitu walaupun negaranya kecil tapi pasti ada kebutuhan. Itu negara-negara pasifik ya, Fiji, Kalidonia, Papua Nugini, itu cukup lumayan ya walaupun kecil-kecil. Nah, asalkan nggak ada aturan baru, kita pasti bisa survive kok. Kita kan sudah buktikan waktu COVID itu lebih berat daripada sekitaran ya, kita bisa survive. Ya, saya setuju dengan Pak Beni, yang penting jangan memberatkan mungkin ya, di dalam kondisi yang seperti sekarang ini, jangan menambah beban yang ada, tetapi malah mendukung fleksibilitas dari berbagai aturan-aturan yang ada. Baik, artinya aturan terkait dengan kemungkinan kenaikan PPN dan juga cukai untuk minuman pemanis, menurut Anda ini tidak tepat? Ya, benar. Saya pikir kita juga sudah melihat bahwa pelemahan daya beli itu real sebenarnya, walaupun memang ini diiringi juga dengan adanya penurunan biaya yang terlihat di dalam deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. Tetapi hal tersebut, artinya hal tersebut membuat situasi ini harus dijaga. Jangan ada aturan-aturan baru yang menambah beban bagi masyarakat ataupun menambah beban bagi dunia usaha. Salah satu contohnya itu tadi adalah kenaikan dari PPN yang direncarakan pada akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang, padahal kondisi mungkin tidak memungkinkan hal itu untuk terjadi.